Dan masyarakat juga sudah bisa menangkap itu pak Oke, tapi mas Ganjar itu kan dulunya emang udah soleh, udah rajin sholat dan lain sebagainya Tapi pertanyaannya kenapa baru sekarang muncul sebagai model Adan di televisi Hola netizen yang terhormat Capres Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan Adan di beberapa stasiun televisi milik Hari Tarno Sudipjo Namun kemunculan Capres dari PDI Perjuangan ini malah langsung menjadi bahan olok-olok netizen yang berbakti Dalam tayangan Adan itu terlihat Ganjar yang awalnya menyambut jamaah-jamaah yang datang ke masjid Ganjar yang mengenakan baju koko putih, sarung bermotif batik, dan peci hitam mempersilahkan mereka untuk masuk Lalu terlihat Ganjar sedang mengambil air wudhu dengan membasu muka Kemudian menjadi salah satu jamaah sholat tepat di belakang imam dan mendak sujud Bahkan disorot ketika sujud dan duduk tahiyat akhir Banyak netizen yang budiman menyampaikan reaksi negatif melalui sosial medianya atas tayangan itu Antara lain mengolok Ganjar yang wudhu tapi tanpa menggulung lengan baju kokonya Tidak sedikit pula netizen yang terhormat menyayangkan tindakan ini sebagai wujud politik identitas Salah satu pegiat sosial media, Ade Armando turut menyampaikan kritik ke televisi-televisi terkait yang menayangkan itu Sejauh ini, televisi-televisi yang menayangkan Ganjar dalam tayangan Adan memang merupakan milik Haritanu Sudipjo Haritanu memang merupakan pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan konglomerat MNC Group Haritanu merupakan ketua umum Perindo, salah satu partai non-parlemen dalam koalisi PDI Perjuangan Pendukung Ganjar Pranowo Kemunculan Ganjar dalam Adan di televisi itu turut dapat pembelaan dari PDI Perjuangan Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Ed, 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 lu mau komen apa? Mau komen ini politik identitas? Tidak dong bro, tidak Pak Ganjar ini bukan politik identitas, dia hanya menjadi aktor bintang dari azan maghrib di NKTI Jadi ini bukan politik identitas, lagian kan kita semua tahu politik identitas itu melekat sama Pak Anies Baswedan Yang menjual ayat, yang hanya merangkul satu agama, lihat aja kebijakan-kebijakan di Jakarta Banyak agama yang tidak dipikirkan sama Pak Anies Baswedan Hanya Islam doang nih yang dipikirkan sama Pak Anies Baswedan Beliau juga karena jual ayat, bisa menang gubernur bukan karena prestasinya, bukan karena visi-visinya yang berjalan Dan semua tindak-tindakannya di Jakarta Kalau misalnya yang tadi lu lihat, Pak Ganjar itu hanya sebagai aktor atau mungkin iklan ya kan Jadi nggak ada unsur untuk politik identitas ya Pak Ganjar itu tidak politik identitas, politik identitas hanya melengkap pada Anies Baswedan Baca berita tersebut, saya jadi teringat pasangan Capres yang didukung oleh Partai Islam Yang selalu dituduh politik identitas Jadi si Capres dan para pendukungnya yang mayoritas dari Partai Islam ini Dianggap telah melakukan politik identitas yang menyebabkan polarisasi di masyarakat dan perpecahan Eh ternyata, eh ternyata justru Capres yang didukung oleh mereka lah Yang selama ini selalu melakukan politik identitas Ya nggak jauh-jauh ya dari mulai berhijab ketika ikut pilkada Kemudian tiba-tiba so islamis ketika ada pemilihan umum Dan salah satunya ya tadi, Ganjar Pranowo mau jadi calon presiden Tiba-tiba nongol di acara azan TV di televisi-televisi yang jadi pendukungnya Nah ini salah satu bentuk politik identitas Dimana menggunakan identitas-identitas kelompok atau primordial Sebagai jalan untuk menarik simpati masyarakat Nah sebenarnya politik identitas ini tidak ada yang salah ya Setiap orang punya politik identitas Dan mereka melakukan politik identitas untuk menjaring simpati Dari orang-orang yang punya identitas yang sama Misalkan kalau di Amerika itu ada gerakan Black Lives Matter Itu kan politik identitas orang-orang kulit hitam Untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan Nah di Indonesia politik identitas itu selalu dianggap jelek gitu ya Kenapa? Karena ada orang-orang yang menjadikan identitas kesamaan mereka Untuk meraup keuntungan dalam politik Dan ini sah-sah saja Karena memang politik identitas itu ada yang baik ada yang buruk Politik identitas yang baik adalah memperjuangkan hak-hak kaum minoritas misalkan Atau memperjuangkan hak politik mereka yang merasa didiskriminasi atau tereliminasi Sementara kalau politik identitas yang buruk itu adalah Justru melakukan diskriminasi terhadap orang yang berseberangan kepentingan politiknya dengan mereka Ya justru mereka sebenarnya mereka yang melakukan politik identitas Misalkan deklarasi Anies dilarang di beberapa daerah Nah itu politik identitas tuh Diskriminasi politik tuh namanya Ganjar Pernawok tampil dalam tayangan Azan Maghrib di RCTI dan MNC TV Pasca Lengser dari Gubernur Jawa Tengah Ini baru mantep nih yang nyari talent RCTI dan MNC Ini baru model Azan yang pas Model Azan yang peduli dengan rakyat Peduli dengan angka kemiskinan Peduli dengan warga wadas Peduli dengan bokep Pokoknya ini yakin saya Anti politik identitas ini Pak Ganjar nih Langsung Langsung ada kerjaan jadi model Azan Pro dengan rakyat Bercanda 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 Ya elah Halo netizenku yang bayi hati Yang bijaksana Yang budiman Bagus sekali Azan Maghrib di Sosial TV ini ya kan Ada sosok Ganjar Pranowo ya kan Ini Ini maksudnya gimana ini Apakah ini kategori politik identitas Oke buat partai PSI yang bayi hati Yang bijaksana Kalian komentarlah Karena kalian selama ini mengatakan Kalau ada Kelompok yang Mengatasnamakan politik identitas itu Jangan dipilih Kalau kayak gini Kira-kira ini masuk kategori Politik identitas atau bukan Ya Baik kalian dimanapun Kalian berada Kader-kader PSI Partai 0 koma Komentar yang bayi dan bijak ya Jangan dah maki-maki Nanti dah gak spam Jangan lakukan apa yang ini jajal Ayo pikiran Ayo gak belengar apa ini Nonton-nonton model kayak gini Belengar belengar Iya Dua 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 Ini kan gelgat dia imam kan Iya Pocopatnya Ayo Baru no Pasti tanggapatnya Ini jadi imam Bocopatnya Gagena Bocopatnya Bocopatnya Emang ada yang salah ya Kalau ada Ganjar Pranowo Muncul di adegan Azan Maghrib Di televisi Ganjar Pranowo Kan orang Islam Bahkan Mertuanya Adalah Ulama terpandang Di Jawa Tengah Dan Di azan itu Terlihat adegan Ganjar Pranowo Sedang mengambil Air wudu Mau sholat Lalu Salahnya Dimana ya Semisal Ganjar Pranowo Sedang joget-joget Dengan latar belakangnya Masjid Lalu diiringi Suara azan maghrib Itu Baru salah Nah Ganjar Pranowo Nggak melakukan itu Bahkan Dia tidak mempromosikan diri Sama sekali Sebagai calon presiden Kalau mau Prabowo Subianto Dan Anies Baswedan pun Bisa Melakukan hal yang sama Menjadi iklan Model Azan maghrib Asal Jangan memakai model Rocky Gerung Baru itu salah Azan maghribnya Masih lama Toleh Satu jam lagi Pak De Emangnya Pak De Puasa Enggak Sudah terus Mau Nonton TV Kok tumben Tepat Ya Waktu Dan maghrib Nanti Ada Bakal Calon presiden Yang Sholat Ya Alkantulillah Kalau Sudah Bisa Maksudmu Gimana Toleh Ya Alkantulillah Kalau bisa ditayangkan Oh Nah yang punya Stajion TV Berjamaah nanti Pak De What Buh Ada yang dapat iklan Sholat maghrib Di RCTI Sodron-sodron Kepanasan Padahal Kalian Sholat Rame-rame Di lapangan Monas Saja Ada Loongan Buat Bintang Iklan Kalau Kalian Mau Yaitu Sholat Subuh Dan Juga Sholat Juhur Gimana Kalian Mau Juga Apakah Seolah-olah Agama Itu Punya Kalian Sendiri Begitu Seperti Cacing Kepanasan Mau Dibolak-balik Seperti Apapun Mau Alasan Apapun Itu Namanya Politik Identitas Bagaimana Mas Ganjar Menggunakan Ritus Keagaman Tertentu Untuk Kampanye Terselubung Dan Masyarakat Sudah Bisa Menangkap Itu Pak Oke Tapi Mas Ganjar Itu kan Dulunya Emang Udah Soleh Udah Rajin Sholat Dan Lain Sebagainya Tapi Pertanyaannya Kenapa Baru Sekarang Muncul Sebagai Model Adan Di Televisi Kenapa Baru Sekarang Kenapa Dari Dulu Kita Tidak Mempertanyakan Mas Ganjar Itu Soalnya Tidaknya Tapi Kenapa Baru Muncul Sekarang Lah Kan Dulu Itu Mas Ganjar Belum Ramai Jadi Capres Baru Sekarang Sekarang Kena Itu Artinya Ada Kampanye Kenapa Baru Sekarang Gitu Loh Kenapa Dari Dulu Sebetulnya Mas Ganjar Saya Tidak Mempersoalkan Mas Ganjar Itu Apakah Salah Ataupun Tidak Apakah Melanggar Aturan Ataupun Tidak Karena Sampai Hari Ini Mas Ganjar Tidak Terikat Dengan Apapun Sehari Ini Mas Ganjar Itu Belum Resmi Jadi Capres Jadi Calon Presiden Dan Belum Tentu Juga Nanti Mas Ganjar Didaktarkan Menjadi Capres Beneran Karena Siapa Tahu Nanti Bu Megawati Itu Berpindah Haluan Siapa Tahu Kan Politik Kayak Gitu Mungkin Lihat Dita Air Daripada Pak Ganjar Kan Kita Juga Tidak Tahu Jadi Untuk Hari Ini Kalau Dipertanyakan Aturan Melanggar Ataupun Tidak Terserah Karena Mas Ganjar Hari Ini Bukan Siapa Masih Capres Belum Tentu Juga Dia Jadi Capres Argumentasi Saya Tadi Itu Hanya Menegaskan Untuk Para Pendukung Pak Ganjar Yang Sampai Hari Ini Masih Ke Menyatakan Bahwa Itu Bukan Jangan Jangan Gunakan Simbol Keagamaan Untuk Kepentingan Sesaat